Jangan lupa like, subscribe Jangan lupa like, subscribe Di channel Mas Adi Oke, terima kasih Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Mas Adi Sekarang ini Mas Adi Mencoba untuk Jalan-jalan ke objek wisata Yang ada di daerah Permata Tanggerang Karena kita sambil lewat Di daerah sini Jadi kita mencoba untuk Apa namanya, review bagaimana Situasi lebaran 4 hari Di daerah Tanggerang Kita lihat yuk Untuk apa namanya, untuk keseruannya bagaimana Dan objek wisatanya seperti apa Oke, Om Bos Ini tempatnya di wilayah Tanggerang Ini wilayah Tanggerang Pokoknya Apa namanya, masih Kecamatannya masih daerah Pasar Kemis Om Bos Buat Om Bos yang kira-kira dari Jakarta Mau ke arah sini Atau di sekitaran wilayah Tanggerang Mau sepatan dan sekitarnya Rajok bisa langsung Kesini ya Om Bos Arahnya Arahnya Permata Tanggerang Tempatnya di sini ada Patung burung Patung burung itu di sana Untuk keseruannya nanti kita coba Untuk putar-putar Di sekitar wilayah sini ya Karena cukup lumayan rame Untuk Momen-momen lebaran Seperti ini Ini yang pada berlalu-lalang Seperti ini Mengisi untuk liburan Momen-momen lebaran ini Om Bos Jumlahnya sangat membludak Ini hingga ribuan Ribuan orang ya Perharinya ini Om Bos Mas Abdi sengaja lewat sini Kita coba untuk review Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Om Bos Ini dikarenakan apa Namanya Dikarenakan di sini ada patung burung Makanya disebut untuk Kolam Atau tempat pemandian Tempat rekreasi Untuk patung burung ya Kolam renang patung burung Jadi yang di wilayah Rajak Pasar Kemis Dan sekitarnya ini Daerah Tanggrang Bisa langsung Hadir ke wisata sini ya Dikarenakan Apa namanya Sangat keren untuk Di dalamnya kemungkinan Sampai pinggir-pinggir sebelah sana itu ya Motornya penuh semuanya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton